Merasa benar, Gideon Tengker tegas laporkan mantan istri dan Nagita Slavina, konflik antara Gideon Tengker, ayah dari Nagita Slavina, dengan sang mantan istri dan kedua anaknya masih terus berlanjut. Gideon sudah melapor ke pihak berwajib, Gideon melaporkan dugaan pemalsuan surat yang dilakukan mantan istri dan kedua anaknya, Nagita dan Caca Tengker. Gideon mengaku apa yang dilakukannya demi memperoleh keadilan, lebih lanjut, Gideon bahkan tak masalah apabila Rita Amalia, Nagita Slavina, dan Caca Tengker di penjara. Sebelumnya Gideon sudah melaporkan Rita Amalia dan dua anaknya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Januari 2024 lalu, laporan tersebut rupanya dipicu adanya dugaan pembuatan surat sakti. Yang membuat Gideon Tengker dan Rita Amalia bercerai secara firstech, selain itu pada awal Juni tahun 2023 silam, Gideon juga sempat menggugat Rita. Atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, yakni mencapai 300 miliar rupiah.